Nah, awalnya beberapa tahun lalu jenis ransomware yang pertama muncul, itu mereka hanya mengenkripsi data dari komputer korbannya, lalu kalau misalnya korbannya tidak mau membayar, maka yaudah datanya nggak bisa didekrip, karena mereka yang punya kunci dekripsinya. Kan mereka sebenarnya enkripsi, mereka buat satu public key, satu private key, private key dia simpen, private key itu yang bisa buka, satu-satunya di dunia ini yang bisa buka. Lalu semua data dienkrip pakai public key tersebut. Nah, dalam prakteknya lalu kita dari orang security kasih tahu ke semua pengguna layanan digital, kamu harus backup dan terbisa. Sehingga kalau misalnya kena ransomware ya, kamu nggak usah bayar ransom-nya, kamu bisa restore dari backup itu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian mereka mengembangkan karena mereka lihat banyak korbannya yang udah lakukan backup, lalu waktu dienkrip, dia nggak mau bayar. Kenapa? Gue punya backup-nya, ngapain gue bayar dulu gitu kan. Nah, lalu mereka mengembangkan ini menjadi ke tingkat berikutnya namanya extortionware. Extortionware, jadi kalau kamu kena ransomware, dia sebelum mengenkrip data kamu, dia akan mengkopi semua datanya. Oh, datanya gede. Satu tera, satu setengah tera. Kopinya tuh lama, berhari-hari. Nah, sesudah dia berhasil mengkopi, dia baru enkrip. Jadi, sekarang ransomware yang terakhir, logbit 3 yang menyerang itu, dia sudah double extortion namanya. Double extortion itu, satu, dia mengenkripsi, minta uang, kalau nggak, data lu enkrip gue nggak balikin. Dua, kalau misalnya kamu nggak mau bayar, kamu punya backup-nya, yaudah. Kalau gitu, data lu gue sebarin. Nah, itu double extortion-nya. Jadi, hari ini ya logbit 3 yang menyerang, ya begitu. Itu yang terjadi.